Oke teman-teman jadi video kita kali ini masih main SD dan gua akan evolusi si Sinon Oke atau Hekate GGO ini yang kita belum showcase juga kan sebenarnya banyak lagi sih yang belum data banyak-banyak yang belum gue dapetin juga jadi mungkin besok gua akan live STD kita akan dapetin yang baru-baru yang termasuk yang dari retrace segala macam itu akan gue pengen coba dapetin juga tapi sekarang ya kita akan F of dia aja Hekate GGO dia air unit teman-teman ya dan dmc gila sih ini bintang lima loh ini ini baru B5 guys B5 aja harganya cuma 300 dmc 17000 ini belum belum dikasih fire opak kizaru kalah cu liat kizaru gua ya di 500 dan dia demetra 18000 gitu kan SP4,2 sih memang sih kalau dia SP5 ya tapi 4,2 sama 5 nggak begitu jauh-jauh banget lah temen-temen ya jadi ya gue penasaran apakah B6 lebih OP lagi kita lihat aja oke ya ini 17000 ini gue malah jadi ini cuma 10.000 malah berkurang cuy Oh tapi SPnya 4 detik oke SPnya 4 detik ya Nah oke lah oke lah oke lah masih belum bisa ngarahin kizaru kalau gitu temen-temen ya oke ya untuk evap kalian butuh tiga ya kalian bisa dapetin dia dari raid yang sniper raid atau nggak kalian ya gacha bisa bisa juga dari gacha temen-temen ya lalu sniper token ya dari sniper raid jelas lalu ini air shoulder ya ada air shoulder ya kalian tahu ada dimana oke langsung aja kita evolve wam ektv virtual nah ini this is it cuy apakah ada blessing harusnya ada sih uh ada blessing pak waduh baru gue dapetin blessing bagus nih ini padahal blessing gue bagus tuh gila keren kan kita ganti dulu sih kita pakai blessing ini kayaknya sama deh oke blessingnya gimana ya keren sih cuman kayaknya arnaunya terlalu pendek gak sih kayaknya arnaunya salah deh lihat masa yang kita pegang ininya apa 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 string yang kita pegang aneh banget cuy ini ini kayaknya masih ngebug deh blessingnya deh atau emang begini ya ya udah lah ya tapi menurut gue agak kurang sih gara-gara ngebug ini ya tapi yang di atas kepalanya nih sama yang di belakangnya kayak ada sayap nggak kelihatan gitu ini bagus sih bawahnya juga bagus banget ini mungkin cocoknya digabungnya kayak tadi sih contohnya eh kita coba ke blessing aja gue pengen coba yang kayak tadi pakai kombo gue ya gue pakai kombo dia nih si Green Hunters oke terus kita pakai yang dari dia juga bagus nggak lo nggak bisa Nani nggak bisa ya ya gue iwat aneh banget anjir oke oke eh eh apa-apa ya ini coba ini langsung ini oke habis tuh ini bisakah nggak bisa juga ya udahlah ya ini udah tahu nih gabunginnya kayak gimana kalau kalian tahu yang bagus buat kombinasi kasih tau cuy coba menurut gue lihat arnaunya aneh cuy lihat arnaunya begini sedangkan kalau si yang ini yang Green Hunters itu arnaunya bagus nah kalian bisa lihat tuh arnaunya bener-bener arnau cuy megangnya megang busur abis itu yang ininya megang talinya gitu stringnya gitu bagus banget gitu kan yang tadi tuh rada-rada yaudahlah yaudahlah gua nggak bakal pakai sih itu jelek banget blessingnya menurut gue jadi yaudahlah let's go kita langsung aja ke infinite kita nyoba siapa tahu walaupun eh blessingnya jelek tapi ternyata OP kita nggak tahu juga ya kita lihat aja teman-teman ya oke let's go sekarang kita langsung lihat ke infinite aja oke gua sudah siap ya teman-teman ya kita langsung aja ntar gue nyakinin dulu ada oke let's go sekarang kita langsung aja pakai si Hekate ini oke belum Hekate Hekate virtual badu bentar udah dinyalanya belum oh belum gua imagine oke ya dia oke sih ya emang sih kayaknya enggak terlalu sakit-sakit banget kayaknya awal-awal yang 4 detik empat detik tapi demikian 10.000 oke sebenarnya oke sih oke sih lumayan lah tapi dibanding dengan Kizaru gue masih suka Kizaru sih oke langsung aja kita naikin dulu update yang pertama dia cuma 500 doang dan demikian 20.000 oke aku lihat kedua 3.000 harganya dan demikian langsung jadi 40.000 range-nya langsung 90 gokil gokil range-nya sih oke sih ini kayaknya range-nya bakal jauh banget gila baru update-nya baru update 2 aja range-nya 90 pak dan plus MW3 Pro 3 Shooter wait what modern warfare 3 MW3 ini modern warfare 3 Pro 3 Shooter what harganya 3000 oke kayak gimana tuh efeknya oke oke begitu doang sih oke oke tapi range-nya jauh banget gila range-nya sih gue suka banget sih oke dan ini kayaknya upgrade-nya lumayan banyak kalau misalnya tuh ya lumayan banyak lah ya oke update yang ketiga sekarang dia demikian jadi 99.000 harganya 5.500 gas update yang keempat buset langsung 200.000 udah mereka oke 200.000 dan range-nya 120 bener kan ini kayaknya range-nya bakal jauh banget guys mungkin bisa sampai 200 kali mungkin ya baru upgrade-nya pak udah 120 pak gila plus Prestige Master harganya 12.500 ini murah banget sih ini kayaknya buat story deh iya anjir liat circle EOI nya gila bro bro gila circle EOI nya gede bener liat apa nih gede banget anjir gitu liat kayak gimana serangannya alamak gua kirim yang baru aja coy kayak gimana puset oke efeknya biasa aja sih sebenernya sih dan bahkan gak ada suaranya coy ya gak sih efeknya sebenernya biasa aja dan gak ada suaranya juga sebenernya cuman liat tuh dia kayak bisa nyerang terus-terusan gitu cuy padahal attack speednya 4 loh tapi kayaknya nyerang terus-terusan anjir tuh oke oke lah oke kita update aja update yang kelima sekarang 300.000 damage-nya dan harganya 18.000 oke oke upgrade yang keenam ih gila ini murah sih ini murah sih guys kalau kalian pakai buat story atau segala macem ini murah sih ini bahkan lebih lebih mu eh enggak sih enggak enggak gua tadi mikirnya lebih murah daripada Kizaru tapi ternyata enggak ya nah karena dia 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 lumayan 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 banyak gitu update-nya kan Kizaru cuma sedikit eh oke kita akan update aja update yang keenam sekarang damage-nya jadi 1,7m 1,8m 1,8m attack cooldown tapi jadi 12 what attack cooldown jadi 12 burik bener anjir oke attack cooldown 12 range-nya tapi jadi 150 dan ada ability-nya annihilation wah apa nih nuke kah ability nuke lagi kah oke ya harganya 30.000 murah banget let's go kayak gimana tuh annihilation oh ada ability-nya oke cuman attack speed-nya jadi 12 pak iya sih attack speed-nya 12 guys jadi menurut gue rada-rada kalau menurut gue ya cuman bagusnya kenapa karena dia baru update segini aja udah damage-nya 1,79m dan ini tergolong murah sih liat ya selnya cuma 35 ini tergolong murah sih kayak cuma 80 ribuan doang itu udah 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 bagus mirip-mirip Kizaru lah eh nggak sih Kizaru masih lebih murah sih Kizaru lebih murah dan lebih OP temen-temen ya jadi ya tetep kizaru sih menurut gue sih cuman ini oke lah kalau kalian nggak punya Kizaru kalian bisa pakai ini karena dia punya annihilation pak kita langsung pakai aja kali ya eh gua akan langsung spawn aja oh gua spawn yang banyak tuh yang banyak deh banyak makin darahnya kadang-kadang boci bilang bang harusnya pas lu nge-spawn bikin jadi 1B2B darahnya bang tuh 2B guys gue bikin 2B bro oke gua bikin 2B langsung aja kita pakai annihilation apa itu dia Jackwater hell ngapain dia coi itu coi oke gua gua nggak tau itu dia ngapain bentar gua coba cari tau dulu ya oh oke oke gua gua ngerti ini ya ini bisa dibilang niuk juga guys ya di niuk juga tapi dia bisa dipakai lagi lihat dan ini nggak ada cooldown ya nggak ada global cooldown jadi kalau kalian bisa pakai berapa gitu contohnya bentar nih gua aku saja jangan di sini deh jangan di sini ya gua gua pakai anggaplah di sini nih di sini nih ya gua taruh di sini 4 gitu kan gua taruh 4 ya terus gua naikin semua oke gua naikin nah itu upgrade akhir tuh jadi 10 M darahnya ya udah bodoh amat lah 10 M gas tuh 10 M ya kalian bisa lihat tuh 10 M upgrade akhir mahal banget aja 2M imagine oke tuh segitu oke lalu kalau gua ulti ini gua ulti ya ini gua ulti juga semuanya bisa ulti Pak lihat damagenya gila sih ini damagenya 2,5 2,5 kali dari damage dia jadi kalau misalkan 10M ya damagenya kali 2 aja gitu kan jadi kayak 10 10 ya udah hampir hampir 30 M lah dan game bro ini oke sih karena dia bisa bisa dipakai banyak pak ya dan dia nggak ada global cooldown yang bagus jadi buat nge-burst musuh nge-burst boss itu bagus sebenernya belum lagi kalau di bagiannya ini belum di papa nih gua hapus ya nih gua hapus gua akan taruh lagi disini oke gua taruh 123 4 anggaplah kalau kita main beneran gitu kan kita taruh 8 Pak ya hmm segini lalu segini udah 8 ya oke 8 imagine ke pencet cell what the hell oke ini gua taruh ini gua taruh oke oke ini gua taruh juga hmm oke ini gua taruh juga penuhin 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 semua penuhin penuhin oke udah semua penuh langsung aja kita pakai buffnya si the Almighty jadi berapa 30M sih kayaknya sih 40M Pak anjir ini kalau dua kali jadi 100M guys annihilation gila gak sih kita langsung aja lihat-lihat damage gue yang diatas guys lihat-lihatin damage gue yang diatas ya ini gua semua pakein annihilation nih gua pake semua Pak gua auto-activate anjing mampus lu Cok mampus lu Cok lihat damage gue langsung oh my god lihat guys langsung 11 B anjir karena dia satu hit aja udah 80M lebih Pak hampir mungkin hampir 100M kali 2,5 masalahnya Pak 41 kali 2,5 kali nitung aja udah gue males ngitung gitu kan damage nya gila sih dan ini ga ada ga ada cooldown nih Pak jadi kalian mau hapus nih kalian taruh lagi gitu kan kalian naikin lagi bisa lagi pakein tuh anjir oh pebet oh pebet oh pebet oh pebet oh pebet oh pebet gila sih kalau kalian punya banyak duit ya Pak itu buat infinite bagus nih jadi kalian hapus beli hapus beli hapus beli buat cuma pake buat ability-nya doang itu boleh banget sih ya itu dia untuk HKT virtual GG lumayan ya bisa bilang lumayan GG sih bisa dibilang lumayan GG dan ini buat emang dibikin buat ngeburst musuh sih jadi kalau misalkan musuhnya udah deket gitu terus kalian enggak ada enggak ada buat ngehalau dia gitu ya kalian pakai dia kalian tinggal taruh satu atau dua kalian mentokin nggak usah mentok sih kalian Pak soalnya tadi sampai 30 ribu aja dia udah punya skill ya Pak kita coba aja oke sampai 30 ribu nah ini sampai 30 ribu aja dia udah punya skill gitu kan kalau dibuff sama ini udah lumayan bisa 5M mungkin ya bisa sampai 5M gitu Pak 5M kali 2 2,5 deh udah kayak belasan M gitu kan ini damage-nya udah ngelebiin Kizaru Pak 7M anjir di buff gila sih tapi SP 12 sama bagusan Kizaru sih Kizaru dia kalau nggak salah upgrade sebelum yang harganya MM-an itu dia cuma 2 juta kalau nggak salah tapi per 4 detik ini per 12 ya per 12 detik nih jadi ya sebenarnya sama aja sih dan lebih Kizaru itu dia menangnya cuma di di damage doang sedangkan ini menang range lihat range-nya sampai 120 eh 180 maksud gue dan dia juga circle-nya gede juga tuh sama-sama kayak Kizaru juga gila nggak sih jadi worth it sih ya itu aja kayaknya untuk video kita kali thank you buat kalian semua nonton dari awal semakin like channel suka dislike kalau kalian suka subscribe kalau nggak usah di subscribe kita keluar lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao